Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal jika transaksinya IMBT, yaitu ijarah Mutahiyabitamlik yang dilakukan oleh Bank Syariah. Misalnya kita contoh soal ngambil dari yang video sebelumnya, yaitu masih PT. Namira sebagai nasabahnya perbankan, yang mana PT. Namira ini dia sekarang mengajukan ijarahnya itu berupa ijarah Mutahiyabitamlik. Jadi biaya perolehan barangnya Rp120 juta, kemudian umur barang tersebut atau mobil, yaitu 5 tahun atau 60 bulan. Masa sewanya hanya 24 bulan atau 2 tahun. Waktu pembelian barang, karena ini IMBT, jadi nanti ada pembelian barang itu kapan? Nah ini ternyata dilakukan setelah bulan ke-24, berarti setelah akad berakhir penjualannya. Kita lanjutkan, di sini kalau misalnya akadnya IMBT atau ijarah pada dasarnya itu sama ya, mirip lah. Perbedaannya adalah ketika melakukan penyusutan aset IMBT dan nanti ketika di akhir itu memberikan kepemilikan aset tersebut kepada penyewa, itu perbedaannya. Nah sekarang dari kasus tersebut kalau kita mau hitung berapa beban penyusutannya, maka beban penyusutannya kita gunakan masa akad, bukan masa manfaat dari aset tersebut tetapi masa akadnya. Akadnya tadi itu 24 bulan, maka di sini yang menjadi pembagi adalah 24 bulan, yaitu penyusutannya adalah 120 juta dibagi 24 bulan. Maka per bulan, per bulan nanti akan ada penyusutan sebesar 5 juta. Kita lanjutkan, selanjutnya dengan kebijakan keuntungan sewa sebesar 20% dari modal bari yang disewakan, maka pendapatan IMBT per bulan itu adalah sebagai berikut. Ini itu hitungannya ya, per bulan dia dapat berapa. Kalau misalnya per bulan itu modal penyewaannya atau cicilannya 5 juta, kemudian ujuruhnya itu 20%, maka 20% dari 5 juta. Sehingga ujuruhnya tiap bulan itu ada 1 juta. Nah cicilannya berarti nanti yang dibelikan oleh nasabah yaitu sebesar 6 juta. 6 juta kalau kita kalikan dengan 24 bulan, maka totalnya, total dari IMBT-nya itu sebesar 144 juta. Itu yang total yang harus dibayarkan oleh nasabah atau PT Namira ke Bank Sariah. Ini ya, pada dasarnya sama, perbedaan mendasar hanya konsep penyusutan, dan perpindahan barang. Perbedaannya di sini penyusutan sama perpindahan barang. Kita lanjutkan. Nah, jika harga jual, nah ini sekarang kalau perpindahan barang, jika harga jual di atas harga buku aset ijaroh, kalau misalnya tadi itu kan diserahkan ke pemilikan setelah akad berakhir ya. Setelah, di sini setelah pendapatan sewa bulan ke-20, nah ini masih ke-2 bulan ke-20 ternyata, berarti sebelum akad berakhir ya. Oke lah, kita coba lihat yang contoh khasus yang ini dulu. Bank Sariah menjual mesin, misalnya katakan tadi itu mobil ya sebenarnya, yang menjadi aset ijaroh sebesar sisa cicilan. Nah, karena memang sebelum akad berakhir, maka yang digunakan adalah sewa cicilannya berapa yang masih tersisa. Nah, sewa cicilannya itu karena masih ada 4 bulan lagi, 20 bulan berarti masih ada 4 bulan lagi ya, dikalikan dengan cicilan per bulannya 6 juta, maka masih ada 24 juta. Dan ini merupakan yang menjadi harga jual, 24 juta ini yang menjadi harga jual. Nah, sekarang kita akan bandingkan antara 24 juta ini dengan nilai buku aset ijaroh. Nilai bukunya, kita lihat pada bulan ke-20, pada bulan ke-20, aset ijaroh perolehannya kan 120, dia disusutkan, tadi itu penyusutannya kalau kita lihat kan 5 juta ya, iya nggak sih? 5 juta kan? 5 juta, 5 juta lah pakai ini. Nah, kemudian ketika disusutkan 20, berarti 5 juta dikalikan dengan 20, berarti berapa? 100 juta kan? Berarti penyusutannya ketika tahun ke-20 itu 100 juta, maka nilai bersih aset tersebut yang dicatat oleh perbankan sebesar 20 juta. 20 juta dibandingkan dengan 24 juta, maka di sini masih ada keuntungan, berarti ya, karena nilai jualnya ini lebih besar dibandingkan nilai buku. Nah, nanti kalau ada keuntungan-keuntungan itu di kredit. Sekarang bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah debitnya kas sebesar 24 juta, karena memperoleh kas ini dari nasabah atas harga jual tadi. Kemudian, akumulasi depresiasinya kita debitkan sebesar 100 juta, kreditnya adalah aset ijaroh, yaitu yang sebesar harga perolehan, yaitu 120 juta, dan kredit yang berikutnya adalah keuntungan penjualan aset ijaroh sebesar 4 juta. Ini 4 juta ya, 24 juta dikurangi 20 juta. Kita lanjutkan, jika harga jualnya di bawah nilai buku, misalnya seperti itu. Contohnya di sini, misal pada tahun ke-20, Bang Sariah menjual mesin. Nah, ternyata di sini sudah ditentukan, dia tidak dijual pada nilai sisa cicilan, bukan. Tetapi sudah ditentukan bahwa nilai jualnya adalah sebesar 15 juta. Nah, kalau harga jualnya 15 juta, padahal di sini nilai tercatatnya 20 juta ya, maka di sini nilai tercatat yang dicatat, yang kita catat 20 juta, ternyata harga dijual 15 juta, maka di situlah ada geruk. Dan kerugian itu, kerugian akibat penjualan aset ijaroh tersebut akan kita debitkan. Maka jurnalnya, debitnya kas sebesar 15 juta, karena 15 juta itu diterima dari nasabah. Debitnya lagi, yaitu adalah akumulasi penyusutan aset ijaroh sebesar 100 juta. Debit lagi, yaitu kerugian penjualan aset ijaroh sebesar 5 juta, dan kreditnya adalah aset ijaroh sebesar 120 juta. Ini kalau misalnya terjadi perpindahan ke pemilikan sebelum angkat berakhir, dan harga jual di bawah atau kurang dari nilai buku, maka akan ada kerugian. Selanjutnya, pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhir. Nah, ini kalau setelah berakhir masa sewa. Berarti setelah bulan ke-24. Misalnya, setelah berakhir masa sewa, bank itu menjual mesin atau menjual mobil tadi itu, atau aset ijarohnya tadi, sebesar 2 juta. Nah, ketika di akhir masa sewa, itu nilai bersihnya sudah 0. Kenapa? Karena akumulasi penyusutannya itu akan sama dengan biaya perolehan, kecuali kalau ada nilai sisa, ada salvage value-nya. Nah, karena di sini 0, kemudian masih ada harganya barang tersebut ketika dijual, maka harga barang tersebut sebesar 2 juta itu akan dianggap sebagai keuntungan. Dan keuntungan itu nanti akan dijurnal di kredit. Nah, kecurnalnya adalah debitnya kas sebesar 2 juta, karena ini yang diterima dari nasabah. Debitnya lagi ada akumulasi penyusutan aset ijaroh sebesar 120 juta, kreditnya aset ijaroh senilai perolehan tadi ini sebesar 120 juta, dan kredit keuntungan penjualan aset ijaroh sebesar 2 juta. Seperti itu ya, kalau terjadi penjualan aset ijaroh setelah akad berakhir. Selanjutnya, ini kalau ada teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijaroh untuk multi jasa, ini kalau ada multi jasa ya, yang diijarohkan itu jasanya ya. Praktek perhitungan dan penjurnalan transaksi ijaroh untuk jasa pada dasarnya sama dengan perhitungan dan penjurnalan untuk transaksi ijaroh barang biasa itu sama saja. Contohnya begini, ini kasus yang ketiga berarti dalam hal ini ya. Ibu Uli melakukan transaksi ijaroh dengan BPRS Anugerah Sejahtera untuk keperluan biaya sekolah anaknya selama satu semester di Universitas Gajah Mada misalnya. Ada pun informasi tentang transaksi untuk penyediaan jasa tersebut sebagai berikut. Jadi biaya perolehan jasanya misalnya 9 juta misal ya, ini misal aja pada tanggal 1 Februari tahun 2000 sekian. Masa sewanya 6 bulan, yaitu dari 1 Februari ke 1 Agustus. Sewa per bulannya 1,7 juta, sorry 1,7 juta ribu. Yaitu dibayarkan setiap tanggal 1 mulai dari bulan Maret. Nah penyusutan per bulannya disusutkan, jasa tersebut atau perolehan jasa tersebut disusutkan sebesar 1 juta 500 ribu. Biaya administrasi yang dibayarkan oleh Ibu Uli itu sebesar 0,5 persen atau disini sama dengan 45 ribu rupiah. Yang dibayarkan oleh Ibu Uli, dibayarkan ke bank, berarti bank menerima pada tanggal 1 Maret tahun 2000 sekian ini. Nah jurnal untuk transaksi tersebut ya, yaitu kita akan jurnal pertama jurnal pengadaan aset. Yang kedua jurnal pada saat akad. Yang ketiga jurnal penyusutan. Dan yang keempat, eh salah satu, dua, tiga, empat. Dan yang keempat adalah jurnal penerimaan pendapatan sewa Ijaroh. Ketika pertama pengadaan aset tersebut, nah berarti asetnya itu kan berupa jasa ya, berarti nggak apa-apa nanti jasanya disini. Mulut di jasa ya, aset Ijaroh nanti dikasih strip bisa mulut di jasa. Nah itu nanti bank itu akan, bank sariah itu akan membayarkan ya, membayarkan uang semesteran tadi, makanya rekeningnya langsung, rekening UGM misalnya seperti itu. Langsung dibayarkan jasa pendidikan tadi itu ya, atau uang semesterannya sebesar 9 juta, itu pertama kali. Nah ketika akad disepakati itu nanti berarti debitnya, nah ini Ibu Uli tadi nasabahnya membayar biaya administrasi kan, makanya debitnya adalah kas atau rekening nasabah, kreditnya adalah pendapatan administrasi sebesar Rp45.000. Itu saat akad disepakati ketika membayar biaya administrasi. Nah sekarang ketika ada penyusutan, nah disini yang disusutkan adalah aset multi jasa tadi, ya. Bagaimana penyusutannya? Penyusutannya itu sebesar Rp1.500.000. Rp1.500.000. Rp9.000.000 totalnya ya. Nah kemudian pembayaran sewa yang dilakukan atau yang dibayarkan oleh Ibu Uli tadi Rp1.700.000. Berarti nanti kita lihat disini ada penyusutan kita lakukan, jurnal penyusutan, yaitu beban penyusutan aset Ijaroh. Tentu saja selama 6 bulan, ya 6 bulan kita susutkan Rp9.000.000 dibagi Rp6.600.000 sama dengan Rp1.500.000. Debitnya beban penyusutan aset Ijaroh, kreditnya adalah akumulasi penyusutan aset Ijaroh sebesar Rp1.500.000. Nah ketika memperoleh atau mendapatkan pembayaran per bulan dari Ibu Uli, maka kita debitkan kas atau kita debitkan rekening nasabah. Dan kita kreditkan pendapatan sewa sebesar berapa? Yaitu sebesar Rp1.700.000. Nah ini ya, ini kalau misalnya tiap-tiap priode nanti dia akan membukukan seperti ini. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, kemudian pendapatan sewa. Nah sebenarnya kalau dari sini ya, dari sini aja nih, dari sini per bulan itu kelihatan bahwa bank itu nanti akan memperoleh pendapatan netnya berapa. Yaitu pendapatan sewa dikurangi dengan beban penyusutan. Jadi netnya per bulan itu ada Rp200.000 ya bank akan mendapatkan. Itu saja ya untuk transaksi atau akutansi transaksi Ijaroh ini. Dan ini adalah referensinya dari PSAK 107. Kemudian dari modul ujian sertifikasi IAI juga ada fatwa-fatwa DSN, bukunya Pak Wiroso, Hakutan Sistana Fesariah. Kemudian ini barusan contoh-contoh soal itu diambilkan dari bukunya Pak Rizal Yaya ya. Dan ada dari bukunya Bu Nur Hayati dan Bu Wasilah. Nah demikian, semoga bermanfaat. Video pembelajaran ini kita akan ketemu di video pembelajaran yang lain. Terima kasih, thank you, jazakillah, jazakumullah, khairan jazak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.